Intro Halo pemirsa Whiteshot, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Rupka Gimlangsari dari studio VOA di Washington DC Dan sekarang seperti biasa saya punya berbagai berita terbaru dari dunia entertainment dan juga lifestyle Nah ada gak dari kamu yang mempunyai jiwa seni yang tinggi? Ada yang suka gambar atau suka musik? Semuanya akan kita bahas only on VOA Pop News Tapi sebelumnya kita lihat dulu Hollywood Highlights yang berikut ini Supermodel Gisele Bundchen hadir dalam pameran Green Nation Fest Rio de Janeiro Membantu penanaman pohon dan mempromosikan kesadaran tentang konservasi lingkungan Acara ini merupakan bagian dari persiapan kota menjelang konferensi lingkungan Rio Plus 20 Yang diselenggarakan untuk mendidik anak-anak tentang pelestarian dan pemanasan global Bunchen yang juga duta untuk program lingkungan PBB membantu penanaman pohon sapu kaya bersama Menteri Lingkungan Brazil Isabella Teixeira Pada acara tersebut Bunchen menyekop tanah dan berlutut di samping pohon dengan mengenakan t-shirt longgar dan celana hitam Model berumur 31 tahun ini tidak menanggapi pertanyaan seputar rumor kehamilannya Bunchen dan suaminya Tom Brady yang adalah pemain quarterback New England Patriots memiliki seorang anak berumur 2 tahun Nah itu dia Hollywood Highlights Seperti yang tadi sudah dijanjikan kita akan membahas soal musik Kali ini kita akan membahas mengenai musik dubstep yang semakin populer di Amerika dan juga di seluruh dunia Musik ini berasal dari London dan mulai berkembang sejak tahun akhir tahun 90-an Dan awalnya ini adalah musik underground yang identik dengan perpaduan antara bass dan juga drum yang suaranya dalam Tapi semakin waktu berjalan semakin banyak juga kombinasi dengan jenis musik lainnya Seperti house dan juga heavy metal Nah bagaimana kah tanggapan para warga Amerika tentang musik dubstep ternyata cukup positif Karena sekarang semakin banyak lagu-lagu pop yang menggunakan dan memandukan musik ini Seperti misalnya Britney Spears dengan lagunya Hold It Against Me Dan juga John Legend yang berkolaborasi dengan trio asal Inggris yaitu Magnetic Man Mereka merilis lagu berjudul Getting Nowhere Nah dari dunia musik sekarang kita akan ke dunia seni Untuk bertemu dengan seorang seniman atau tepatnya body painter asal Indonesia Yang sekarang sudah membangun karirnya di New York City Ia adalah Dhani Setiawan Ini dia Dhani Dennis Setiawan datang ke Amerika di tahun 1997 untuk melakukan studinya Kemudian ia melanjutkan pendidikannya lebih jauh di Parsons School of Design di kota New York Sebuah sekolah desain yang ternama di seluruh dunia Gue tertarik di multimedia jadinya bukan cuma satu Ini painting, ini painting, ini drawing, ini desain Gue tertarik untuk gimana supaya bisa di combine gitu Jadi yang di Parsons itu ada desain dan teknologi Jadi you can see teknologi as also non-media Dari situ gue pikir oh ini mungkin bisa lebih marketable juga Dan juga cocok dengan apa yang gue suka Menurut Dhani, mempromosikan sebuah karya seni ke publik adalah sebuah tantangan Ia yakin banyak orang bisa memberikan apresiasi terhadap seni lewat body painting One of the idea kenapa gue bikin body painting karena ini bawa art ke publik juga Dia kayak one of the pieces right there Di party atau di event, it's right there Sudah 13 tahun di Amerika, ada gak sih keinginan untuk kembali ke tanah air? Belum tau ya sekarang sih keliatannya dalam beberapa tahun ke depan disini Tadi kan kamu bilang terima order Dan juga mungkin orang pengen lihat si Dhani bikin apa aja sih Dan bagaimana sih body paintingnya dia Paling gampang ke website gue ya Dan alamatnya tuh www.desetia.com Nah pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita di VOA Pop News kali ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk cari kita di Facebook Dan juga like di VOA Pop News Dan juga follow di Twitter at VOA Pop News Serbukah Gembang Sari, pamit dulu Kita akan ketemu lagi di VOA Pop News on Whitechart berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax